Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah SWT yang dengan nikmatnya hal-hal yang baik menjadi sempurna. Tidak ada satu kebahagiaan bagi seorang muslimah, seorang muslim kecuali setiap langkahnya itu dinilai, dicatat oleh Allah SWT sebagai amal kebaikan dan mudah-mudahan para ustazah semua, para umi-umi saya yang saya hormati, guru-guru saya yang saya sayangi karena Allah SWT, mudah-mudahan hadirnya kita di rumah ini sebagai sesuatu yang kemudian bisa berdampak di 2-3 tahun ke depan, bahkan seumur hidup kita. Dan kita bermohon sama Allah, semoga di malam hari ini Allah kemudian memberikan tiga keutamaan, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan bahwa ketika ada satu majlis ilmu, ketika ada satu, dua, tiga orang hamba-hamba Allah berkumpul, maka Allah memberi tiga keutamaan. Pertama memberikan sakinah, kemudian mencurah-curahkan rahmatnya, dan yang ketiga para malaikat diturunkan atas izin Allah, duduk bersama, dan di antara mereka, para malaikat itu memperkenankan doanya untuk Allah SWT. Ya Allah, sesungguhnya aku duduk di antara hamba-hambamu yang menyebut namamu, mengagungkan namamu, maka kabulkanlah permohonannya. Dan mari sama-sama bunda-bunda semua, sahabat-sahabat semua, kita memanjarkan doa kepada Allah SWT, mudah-mudahan pertemuan yang sangat singkat ini, satu jam ke depan bisa diberkahi Allah SWT. Kita buka sahabat semua dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, berinikan salam, mudah-mudahan juga tersampaikan, tersanyu agungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, seorang teladan yang menjadikan kita, para muslimah, ada hingga saat sekarang. Dan mudah-mudahan kita selaku muslimah, muslimah hari ini bisa meneladani ahlaknya seorang Khadijah, kemudian kecerdasannya seorang Aisyah, dan ketangguhan imannya seorang Umu Aiman. Dan masih banyak sekali para sahabiah muslim yang kemudian bisa kita teladani, tidak akan pernah mengecewakan, dan tidak akan pernah tergantikan. Sampai-sampai dalam sebuah sejarah yang Mila baca, Aisyah itu kecerdasannya tidak akan sebanding dengan kecerdasan seluruh wanita yang ada di bumi. Disampaikan bahwa dalam sebuah riwayat, seandainya keilmuan Aisyah dibandingkan atau ditimbang dengan seluruh muslimah dari zaman dahulu sampai zaman yang akan datang, dikumpulkan keilmuannya dan ditimbang dengan keilmuan Aisyah, tidak akan menyamai betapa cerdasnya Aisyah. Jadi, mudah-mudahan kita senantiasa beritibau rasul, menjadikan rasul sebagai teladan utama dan menjadikan para sahabiah sebagai teladan bagi kita sebagai seorang muslimah. Nah, sebelumnya Mila terkhusus ya, berterima kasih kepada sahabat Mila, namanya Mbak Daeng, Mbak Nurita Daeng, sahabat seperjuangan di kampus, yang kemudian mempertemukan saya juga dengan inspirator hebat, KNO, dan juga beberapa hari yang lalu saya berkomunikasi dengan Bunda Ira, seorang psikolog. Jadi, subhanallah gitu ya, memang betul-betul berkah mulia itu betul-betul berkah gitu ya. Pertemuan saya dengan Mbak Daeng, dengan KNO, dan teman-teman sahabat semua di KCA ini betul-betul SDI ini membawa keberkahan tersendiri buat Mila ya. Dan bisa jadi keberadaan Mila bersama teman-teman SDI ini yang kemudian menghantarkan Mila mendapat bingkisan penghargaan dari Gubernur Lampung ya, yang sebelumnya tidak pernah terpikir gitu. Saya bisa bertatap muka bertemu bahkan dihubungi oleh sekretaris umum dari Provinsi Lampung. Nah, kemudian sahabat semua, saya izin menyapa sahabat ya, supaya kita lebih dekat dan juga bunda-bunda semua. Jadi, di malam hari ini Mila diminta untuk berbagi sharing terkait dengan Taman Baca. Sebetulnya Taman Baca yang Mila didikan di 29 Desember 2019 itu adalah buah dari kegelisahan diri dan juga mungkin itu karya terakhir dalam hidup Mila ya. Kenapa? Karena sejak 2019 itu Mila sering sakit-sakitan. Nah, paling parah itu puncaknya di 2019 sampai di dua pekan Mila dirawat di rumah sakit, opname, dan habis sekitar delapan botol lebih ya, impusannya gitu ya. Jadi, Mila hanya ditemani ibu, sedangkan ayah di kampung halaman, dan itu jauh jaraknya gitu. Jadi, di rumah sakit itu Mila setiap berapa menit sekalinya itu mendengarkan banyak pasien yang meninggal gitu ya. Dan kemudian pada waktu itu berpikir, apa saya juga akan menjadi gilirannya gitu ya. Terus pada akhirnya Mila sampaikan ke ibu, Ibu maafin Mila ya kalau selama hidup Mila menyusahin sampai hari ini gitu. Walaupun udah jadi sarjana, tapi tetap menyusahin ibu gitu. Terus kemudian ibu menetaskan air mata, terus kemudian selama dua pekan itu saya libur kan tidak bekerja gitu ya. Saya sambil sampai bosan di rumah sakit itu apa sebetulnya harus saya lakukan ya Allah gitu. Amalan apa yang akan ditinggalkan di dunia ini. Sementara amal-amal ibadah yang lain tidak seberapa gitu ya. Terus kemudian karena Mila memang sering terbiasa bawa buku catatan ya, kalau pergi-pergi itu. Jadi kalau ada ide ditulis. Kalau ada ide ditulis. Dan pada waktu itu Mila ingat sekali bahwa di 2013 Mila punya impian diantaranya adalah mendidikan taman baca. Tapi tidak tahu taman bacanya itu namanya apa, terus tahun berapa akan didirikan. Tidak jelas gitu ya. Terus kemudian merancang-rancang dengan ibu, bu menurut ibu gimana kalau kita ngadain sesuatu di rumah? Maksudnya gimana teh gitu? Sesuatu yang kemudian itu hadir karena keresahan. Jadi dulu itu di kampung Mila memang tidak ada anak-anak yang bawa handphone ya. Tetapi seiring berjalannya waktu di 2017 ke sini itu banyak orang tua yang memberikan handphone kepada anaknya. Kemudian karena maraknya teknologi yang bisa diakses oleh anak-anak, akhirnya jiwa sosial tidak ada lagi. Bahkan mereka saling adu-adu argumen gitu ya. Kalau di kampung, di Facebook yang itu secara intelektif ya itu tidak mengandung makna. Tidak mengandung nilai pembelajaran di sana. Nah edukasinya tidak ada. Akhirnya apa ya gitu, apa ya gitu. Dan kemudian Alhamdulillah ada perubahan terkait dengan obat dan juga semakin pulih ya pada waktu itu. Dan Mila, pokoknya Mila berjanji ya Allah kalau Mila sembuh gitu. Misalnya mau mewujudkan impian ini gitu. Tapi pada waktu itu bingung mau seperti apa. Akhirnya Mila ingat dengan salah satu, ada di Lampung ini penulis, seorang bapak-bapak penulis yang itu juga beliau itu aktif di dunia kepenulisan. Akhirnya Mila menghubungi karena beliau pada waktu itu alumni dari FLP Provinsi Lampung. Forum Lingkar Pena Provinsi Lampung yang ditugaskan untuk di Papua. Tepatnya di Konawi kalau tidak salah ya. Atau di daerah, saya lupa, di daerah Papua begitu ya. Yang beliau itu di sana awalnya tidak membawa istrinya, terus membawa istri dan anak-anaknya ditugaskan untuk apa? Jadi blogger, jadi penulis di majalah Bobo. Dan beberapa majalah ternama di Jakarta. Terus pada waktu itu saya hubungi melalui WhatsApp, Kak, saya Mila, saya mau konsultasi, mau buat taman baca. Karena salah satu aktivitas beliau di sana juga membuka taman baca. Gimana Mila, ada yang bisa dibantu? Saya ingin buka taman baca, Kak, tapi saya nggak tahu caranya gimana. Akhirnya beliau mengatakan, kakak nggak bisa pulang ke Lampung, tapi kakak punya teman di Jakarta yang akan ke Lampung. Kebetulan beliau sepraktisi sosial juga. Akhirnya Mila menghubungi nomor yang dikasih Kak Jarwo itu, namanya Semoga Allah memberkahi beliau. Beliau sekarang fokus jadi YouTuber di Lampung, YouTuber muslim di Lampung. Kemudian ketemu sama Kak Mai dari Jakarta itu, di sanalah Mila kemudian di-coaching, diajarkan untuk ditanya-tanya, apa yang membuat Mila itu harus membuat taman baca. Pada waktu itu saya ingat sekali di sebuah alfamart di Kota Banda Lampung, duduk dan saya merenungkan apa ya, gitu. Karena nggak punya tujuan apa ya. Akhirnya dikumpulin, dikumpulin YY-nya itu, karena tadi dalam rangka mencedaskan anak bangsa, membantu, dalam rangka membantu mewujudkan undang-undang yang tercantum di ultimatum Undang-Undang 1945, bahwa sesungguhnya di kemerdekaan ada hak segala bangsa, jadi kemerdekaan itu bukan hanya kemerdekaan secara harfiah saja, tetapi kemerdekaan intelektual, kemerdekaan spiritual, kemerdekaan ekonomi, dan sebagainya. Dan bisa diambil kesimpulan bahwa hadirnya Taman Baca Smart di sana mudah-mudahan menjadi secercah cahaya, secercah inspirasi yang mencerdaskan anak-anak di Kampung Mila pada waktu itu. Dan sudah dikumpulkan, dibuat flyernya begitu ya, atas dengan doa-doa guru-guru dan konsultasi itu ya, cari buku, karena belum ada buku. Alhamdulillah, dengan segala bantuan dari teman-teman, dan juga doa-doa daripada guru-guru, khususnya orang tua, dalam waktu satu bulan, kami itu bisa mengumpulkan 144 buku dari berbagai Indonesia. Nah, kebetulan Mila ini cukup, karena tadi mainnya di media sosial, jadi sering promosi, nulis, terus kemudian di bawahnya saat ini Mila sedang buka Taman Baca, silahkan yang mau ini menghubungi. Dan pada waktu langsung dibuat juga akun Instagramnya. Tapi di 2020 kemarin ada yang ngambil akunnya, ada yang ngambil dan mengganti password juga emailnya. Akhirnya ya nggak berkembang lagi gitu. Terus pada beberapa pekan yang lalu baru dibuat lagi akun Instagramnya, Taman Baca Smart. Kenapa ngambilnya smart? Karena smart itu cerdas gitu ya. Dan sebagai filosofinya itu bagian dari nama Pena Mila, smart itu S-nya itu semangat, E-nya itu empati, kemudian M-nya itu meaningful, kemudian A-nya itu antusias, aktif, yang terakhir itu T Teladan. Jadi mudah-mudahan anak-anak yang belajar di Taman Baca itu bisa menjadi siswa yang lebih semangat, siswa yang berempati melalui program-programnya. Ada berbagai macam permainan ya. Di antaranya ya permainan anak-anak seperti bola kasti, bahkan ya main apa ya bahasanya, T kalau orang Sunda mah galak ya. Kalau orang Sunda mah galak gitu. Atau semacam klereng gitu, itu bagian dari permainan yang ada di sana juga. Terus kemudian belajar untuk empati, simpati, meaningful, menyenangkan gitu. Bahkan yang menakjubkan itu saat kami launching itu ada kakek-kakek yang datang membawa cucunya gitu. Jadi kakeknya didesak oleh cucunya, ayo kek ikut kek gitu. Karena kedua orang tuanya ke kebun, akhirnya kakeknya yang menemani Baca gitu. Itu sih yang bisa Mila sampaikan. Terus kemudian saat launching, Alhamdulillah menjalin hubungan dengan ini apa, rutur desa ya. Tentunya hubungan kita harus baik gitu. Jadi kita silaturahim, membangun komunikasi dengan Pak Lurah, terus nanyain gitu ya, Pak, menurut Bapak kalau di kampung ini ada taman baca bagaimana gitu. Awal-awal kami diancam gitu. Kenapa satu hari, bahkan enggak satu hari ya, sebelas jam sebelum agenda di launching, itu aparat desa mengingatkan kepada kami ya, Awas Jamilah, kalau taman baca ini, yang kamu didikan besok, menjadi pengiring opini buat politik, salah satu partai akan saya, apa namanya teh, bubarkan gitu. Saya cuma senyum aja gitu, sampai senyum, terus kemudian saya sampaikan Bapak Punten gitu, sasaran taman baca di tempat kami itu umurnya 2 tahun, sampai 15 tahun maksimal itu Pak gitu. Dan kesemuanya, mereka belum bisa, belum punya hak suara untuk mencoblos di pencoblosan pemilu, dan sebagainya gitu. Terus si Bapaknya, rada, kalau orang Sundati ngahuleng ya, ada rada diem sambil malu sendiri, jadi gue salah ngomong gitu. Akhirnya setelah saya pulang gitu ya, ke rumah, dan beliau juga mungkin, ya sambil kita deg-degan juga kan ya, Bu, tadi kita ditegur sama ini gitu. Ya udah, nabubahin aja. Nah, ibu agak takut ya, karena ibu kan nggak begitu ini ya, sama apa namanya, aparatur desa, nggak begitu kena. Terus, kita doa aja ya Allah, berikan ke anugerah lah, pokoknya lembutin hati ya, sampai kami tuh baca, ngebayangin doa, sambil ngebayangin si Bapak yang tadi ngomong gitu. Eh, tiba-tiba, jam 9 malam, mau ke setengah 10, si Bapaknya dateng, pada waktu itu gerimis. Dateng ke rumah, tok-tok-tok, masih ada Jamilah nggak di rumah? Masih, Pak, ini belum tidur ya. Akhirnya kumpul, orang tua semua kumpul lah ya, terus dijamu juga beliau. Terus Bapaknya bilang, ya Jamilah, pokoknya saya besok hadir, saya besok melunching agenda, Taman Baca ini. Pokoknya semangat, jangan pernah ragu, kalau nanti ada masyarakat, bahkan orang-orang di sekitar kita yang, yang mencerlak, yang, apa namanya, melecehkan, bahkan ya mungkin, menganggap remeh Taman Baca ini. Saya akan selalu mendukung. Uh, itu teh, kayak ada anugerah dari Allah gitu, ibaratnya tadinya, ruangan gelap, jadi ada lampu, seberapa watt gitu ya, terang sekali gitu. Dan sejak saat itulah, kita semakin optimis gitu. Terus bukanya gimana, Teg? Bukanya, kita tuh sebetulnya, kalau agenda yang besarnya itu, sebulan sekali di pekan ketiga. Kenapa pekan ketiga? Karena di kantor, Mila itu diizinkan di pekan ketiga pulang. Jadi hari Jumat sore, Mila meluncur ke Tanggamus, sekitar tiga jam dari perjalanan ya. Ada dua opsi, biasanya sama adik-adik. Yang kedua, siapa nih, apa namanya, teman-teman kampus yang mau belajar, dan hayu ikut jadi relawan gitu. Dan mereka, ya, enjoy gitu, senang gitu, saya jalan-jalan gitu. Karena kebetulan, di depan desa kami itu, ada taman wisata, kalau mau ke rumah Mila itu, harus melewati jembatan sepanjang 150 meter, di atas perbukaan airnya sekitar 120 meter. Jadi, nyalinya tuh kebentuk, sampai-sampai ada yang belum pernah ke Tanggamus, jadi pas jalan di jembatan itu, takut, takut, akhirnya dia jalan sambil dipapah gitu. Karena saking ngerinya. Jadi adrenalin ya, Mbak Mila ya. Agrenalin, ya betul sekali. Dan di sana juga ada bendungan batu tegi, yang menjadi ikon nomor tiga di Asia ya. Apa mbak, bendungan apa mbak? Bendungan batu tegi, benda. Oh gitu. Iya, gitu. Walaupun kata kami di sana memang biasa aja ya, tapi bagi yang orang bandar Lampung, wow amazing, eksotis gitu ya. Tapi ya Alhamdulillah sih, murah maksudnya gitu ya. Itu yang biasanya kami berikan ya, benefit kepada teman-teman yang mau ikut, ayo gitu ya. Nanti jalan-jalan dan sebagainya. Terus, agendanya dibuka jam berapa mil? Agendanya dibuka dari jam 6 pagi sampai di jam setengah 9. Jadi ada yang mengharukan itu. Jadi di kampung Mila itu memang satu-satunya ya, taman baca di ada sebelas desa. Dari sebelah desa itu cuman ada di taman baca, di kabupaten, di apa namanya, Kuningan Sari di desa Mila. Jadi mereka itu berangkat habis setengah 6 itu udah jalan kaki gitu ya. Mereka berangkat sambil ya nyanyi-nyanyi sampai sana, mereka ternyata belum makan. Ya kalau darulahnya ada aja rezekinya untuk kemudian beli snack ya. Sampai pada saat launching itu, perkiraannya 40 orang, 40 orang bersama para pejabat desa, tapi ternyata yang hadir 150 kalau tidak salah. Sama emaknya, sama anaknya gitu. Jadi subhanallah itu sampai udah beli snack, udah beli aqua, langsung beli lagi, beli lagi gitu ya. Yang tadinya cuman ngasih snack aja ke para aparatnya, akhirnya ayah kayaknya memang harus beli ayam nih kayaknya gitu. Akhirnya ayah lari gitu, dan beli ayam ke toko yang ada di kampung gitu. Ya akhirnya dimasak gitu, dan akhirnya di jam 11 itu kita makan bersama. Itu bahagia sekali lah. Dan Alhamdulillah positif gitu ya. Positif yang memang tantangannya yang berat, gimana mil gitu. Banyak yang menyepelekan, bahkan ada yang menyebutkan, oh ini lulusan S1 win itu cuman bisa mendirikan taman baca, ini nggak ada guna. Waduh, itu tuh yang buat hati teriris ya. Ya Allah, lulusan S1 cuman dianggap bisa gini doang gitu. Terus kata ibu, nggak apa-apa lah, biarkan Allah yang melihat pekerjaan kita. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi akhirnya bangkit lagi, bangkit lagi gitu. Terus kemudian terakhir, yang paling penting itu doa ya. Jangan pernah kita melupakan doa. Kenapa? Karena ketika kita berusaha merasa diri paling baik, tentu kita memiliki warisan-warisan dari iblis ya. Kenapa? Karena iblis yang mengatakan, aku lebih baik daripada Adam pada waktu itu ketika diminta bersujud gitu ya. Nah, ini kita harus ingat bahwa kita bisa dapat penghargaan, kita bisa apa itu bukan karena kita yang hebat. Tapi Allah yang memilih kita, cuman orang-orang nggak tahu aja kita banyak berdosa, bermaksiat gitu ya. Tapi Allah masih memberikan kasih sayangnya dan pada akhirnya bisa mendapatkan taman baca di apresiasi tuh, Mila juga nggak masuk akal sih kalau dicerna alurnya gitu ya. Nggak masuk akal. Maksudnya gimana? Nggak kenal, satu ya. Yang kedua, gara-garanya itu Mila ikut seminar sebetulnya, seminar webinar literasi, Mila hadir tuh ya. Mila hadir mewakili taman baca semat gitu. Terus kemudian dari pematerinya itu kebetulan ada ketua perpustakaan Lampung dan ibu gubernur itu ya, istri gubernur. Terus kemudian silakan kepada lima orang bertanya dan menyampaikan gitu. Nah, saya itu raise hand gitu. Udah banyak tuh yang raise hand. Terus sama MC-nya, itu ada Mila Smart, taman baca smart gitu. Akhirnya saya menyampaikan, saya menyampaikan sekitar lima menit lah ya gitu. Satu bertanya, yang kedua, kami memberikan apresiasi gitu. Dalam artian tuh, kami sangat sepakat Bunda, karena Bunda literasi ya dipanggilnya, dengan program-program yang Bunda canangkan bahwa taman baca harus ada di setiap desa. Kami, Mila menyampaikan, dan sangat berharap kalau ibu gubernur mendukung setiap program-program kami. Dan mungkin ya, si ibunya itu jatuh cinta dengan, dan sekian banyak yang berbicara mungkin ya, itu Mila yang kemudian menurut beliau itu menarik. Sampai-sampai si ibu gubernur bilang gini, ibu MC, tolong catat itu nomor ibu Mila dari taman baca smart. Itu satu tahun sebelum agenda kemarin ya, itu dicatat. Dan kemudian saya, ah biasa aja lah, paling juga gak dicatat, gak dihubungi. Saya lupakan, saya lupakan. Dan tiba-tiba beberapa, kemarin ya waktu tanggal berapa, saya lupa ya, itu dihubungin, ada nomor baru, menghubungi nelpon. Tapi saya gak angkat, karena nomor baru akhirnya penipuan gitu ya. Terus kemudian dia, nge-WA, tolong mbak, kirimkan data lengkap, mbak, taman baca, dan siap hadir di kantor, di perumahan gubernur. Ya, secara umum, Mila siapa dikenal juga, enggak gitu ya. Terus akhirnya, ini gimana ya? Nge-WA terus, itu ada tiga kali kayaknya, Tolong mbak, konfirmasi dong mbak gitu. Waalaikumsalam, mohon maaf ya bu, dengan siapa gitu. Saya ria dari sekretaris BP, bidang-bidang apa gitu, di Gubernur Lampung. Terus kemudian, Mila gak percaya, akhirnya Mila laporan ke, pimpinan literasi ya, kalau di Lampung ada komunitas literasi, Mila tanya, Bunda, kenal dengan ibu ini, enggak nomornya ini, dan ada undangan gini-gini-gini. Terus beliau, mengatakan, oh iya Mila, ada, mau kemana ya Pak Mila? Enggak apa-apa Bunda, ada yang nanya aja gitu. Akhirnya saya datang, dan pada waktu itu ya, banyak orang gitu ya, saya di, di apa namanya, ditanya-tanya, dan, mbak dari mana gitu, saya dari Tanggamus, Taman Baca Semat, ternyata di depan itu, udah disediakan kursi, itu apa namanya, kayak semacam eksekutif ya, undangan, Taman Baca Semat gitu ya, Tanggamus. Jadi saya duduk di antara orang-orang hebat lah ya, ya Allah sambil saya, ya meneteskan air mata gitu ya, ya Allah gitu, sampai segini gitu, ya Allah gitu. Jadi semakin, semakin bersemangat lagi, bahwa niat yang baik, maka Allah pun akan, mempertemukan dengan orang-orang yang baik. Itu aja Bunda, satu nuhun semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri di 30 menit terakhir ini ya, tadi udah 30 menit, lebih 8 menit, 38 menit jadi pasnya. Saya akhiri, Wassalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Masya Allah ya mbak Mila ya, mendengar perjalanannya itu, yang saya tangkap pertama, semangatnya gitu ya, yang saya rasakan. Jadi, bagaimana mbak Mila bisa bersemangat, kemudian menularkan semangat itu gitu ya, terasa gitu ya, sampai ke sini gitu rasanya ya. Jadi, bagaimana tadi pedenya gitu ya, menghadapi ibu gubernur gitu ya, ketika ada pertemuan gitu. Kemudian, di celah ancaman yang datang gitu ya, sebelum launching. Mbak Mila, tadi saya penasaran dengan agenda yang itu loh, yang agenda besar kan mbak Mila sebutkan, sebulan sekali di pekan ketiga ya mbak Mila ya. Itu setiap hari apa mbak Mila? Hari Ahad. Oh hari Ahad. Mulai jam enam sampai jam setengah sembilan? Jam malam itu? Pagi bunda. Pagi ya. Dan anak-anak itu, ya kadang ada yang udah mandi, tapi mayoritas anak-anak itu mandi. Jadi, seolah subuh, karena diamanatin, besok temi mila pulang. Wey! Udah pada hafal ya mbak Mila ya. Yang lebih ini lagi ya, adik Mila namanya Fatima Azahra ya. Karena dia, satu jurusan paut, juga yang kedua, kayaknya dia itu kayak udah punya magnet. Ketemu anak kecil yang belum kenal, langsung kayak lendot-lendot gitu. Kok bisa? Mungkin karena dia punya, kalau saya bilang, punya inner beauty terhadap anak-anak ya. Jadi dia langsung lengket gitu. Jadi ini jadi magnetnya anak-anak ya mbak Mila, kalau misalnya pas ada agenda itu, gitu ya, bikin suasana ceria gitu ya. Betul. Agenda yang paling utama sih senam ya, biasanya diawari dengan senam. Terus apalagi mbak Mila, barangkali bisa cerita lagi, yang bisa kita ATM lah. Oke, dari jam 6 tuh udah dikumpul-kumpul sambil kita menyanyikan lagu-lagu anak-anak itulah ya, yang pada hari Minggu gitu. Awal-awal sih, agar sih ya, karena pake sound bede, kayak dangdutan gitu ya. Oh gitu. Kayak hajatan gitu. Tapi ternyata ya, Alhamdulillah, anak-anak juga pada nyanyi-nyanyi sambil dari 10 meter itu udah, ayo-ayo dateng-dateng gitu ya, sambil gitu. Terus kemudian, udah mandi belum? Udah dong, udah mandi ada yang belum gitu ya, dan sebagainya. Ada juga yang dianterin mamahnya karena malu-malu. Ayo, sini-sini gitu. Akhirnya, maknya juga ikut senam pada akhirnya. Terus kemudian, setelah senam, biasanya kita di lapangan itu, ngampar ini ya, apa, terpal. Kalau bahas Sunda tuh terpal ya. Kalau lagi, nggak hujan. Tapi kalau hujan, misalnya ada di rumput-rumput gitu ya. Rumput-rumput, kemudian, kalau lagi ada teman-teman dari Bandar Lampung, semua buku itu yang sekarang ada 400 kayaknya ya, yang terkumpul itu, dijajarin semua tuh, diamparin. Sampai anak-anak bingung mau cari yang mana. Tapi setidaknya anak-anak kenal. Oh, ini buku ini. Termasuk bukunya. Ini lokasinya dekat dengan rumah bacanya Mbak Mila? Nggak. Lapangan itu. Oh iya, karena kami punya lapangannya. Masya Allah. Dulu itu rumah kami ceritanya lapangan main bola. Terus sama orang tua kami dibeli, dibuat rumah, jadi lapangannya cukup lebar. Kalau untuk walimahan cukup lah. Masya. Ya, mohon doanya Bunda. Ini belum. Ya, semoga Allah mudahkan. Dapat yang terbaik. Amin, Allah ma'amin. Jadi, cukup lebar lah menampung 100 orang itu untuk olahraga. Kemudian, instrukturnya biasanya senamnya, senam pramuka itu yang pasti ya. Terus juga senam pingwin itu anak-anak paling suka juga. Senam pingwin. Setelah senam, mereka diajak untuk break sambil biasanya kita sediakan air minum dan juga snack, Bunda. Snack, dari mana itu uangnya? Sejauh ini sih pakai uang kantong pribadi ya. Karena belum ada donatur ya. Kadang juga berpikir ya, habis dari taman baca semua pulang ke Bener Lampung. Bisa habis. Eh, gak apa-apa nih. Gak apa-apa nih gitu. Jadi, habis di ini ya, di pengeluaran. Tapi, kami bahagia. Bener-bener Allah ganti dari jalan yang lain gitu. Terus, kemudian setelah anak-anak makan, sambil mereka boleh baca. Ada yang kemudian dibacakan oleh kakak-kakak pendamping, tapi kalau tidak ada ya seadanya. Biasanya kita ngasih permainan. Jadi, anak-anak dikelompokkan. Yang usianya SD, yang usianya paut, bahkan sampai dua tahun itu ya, dikelompokkan. Bagi yang kakak-kakak sudah SD, mereka biasanya main bola kasti. Jadi, bola kasti ada kebutuhan rumah kita juga dekat masjid dan masjid itu cukup lebar lapangannya. Jadi, mainnya di sana. Terus kemudian di sana juga kita diminta untuk kalau ke sini pakai jilbab ya. Jadi, sambil ini juga menerapkan nilai-nilai keislaman. Nah, yang paling subhanallah ya, menjadi anugrah juga, sumbangan buku dari sahabat-sahabat dari SDI ya, Berkah Mulia ini jadi salah satu buku favorit di sana ya. Jadi, mereka senang sekali baca buku. Apa Mbak Dayeng ya? Kalau saya lupa? WBAC. WBAC ya itu ya. Itu yang kemudian anak-anak juga suka. Selain gambarnya menarik, gambarnya juga bisa ada permainan itu ya, pesawat, apa dan sebagainya. Kemudian, yang paling banyak juga memang buku-buku yang tebal itu ya. Buku-buku tebal. Terus, kalau yang anak SD itu, memang banyaknya buku cerpen. Cerpen anak-anak. yang bisa dibaca di tas 4 SD ke atas gitu. Kalau kakak-kakak yang SMP, biasanya kita jadikan instrutor. Selain mereka juga bisa percaya diri, mereka juga jago senang dan suka gitu. Kalau di depan itu kayak, wih, aku hebat nih. Aku hebat nih. Jadi, mereka punya wadah untuk melatih, mengekspresikan apa namanya semangatnya. Apresiasi diri ya, wadahnya ya. kemudian yang terakhir, biasanya kita juga menyediakan doorpress. Itu paling harus kalau doorpress. Setidaknya apa namanya, ada setengahnya lah ya, atau ada 20 pitch gitu ya, yang bisa diberikan sama mereka. Biasanya berapa orang Mbak Mila yang sekali datang itu kira-kira setiap. Paling sedikit itu sekitar 10 orang. Paling sedikit. Paling banyak? Ya, tadi sekitar 50 orang lah. yang paling banyak. Biasanya doorpress-nya apa Mbak Mila? Doorpress-nya biasanya berupa buku. Kalau makanan kita jarang. Kecuali selesai tadi ya. Buku tulis, pena, kemudian yang paling menurut kita mewah ya, bisa misalkan goodie bag gitu ya. Karena Mila juga punya usaha digital printing, jadi suka mencetak seperti ini, atau juga beberapa yang lain begitu. begini aja udah seneng banget anak-anak ya. Pokoknya dapet gitu. Ada yang dibawa pulang. Yang menjadi kendala mungkin ya. Jadi kadang-kadang kecemburuan anak-anak itu terlalu berlebihan. Jadi dia nangis pulang karena aku nggak dikasih teh milas itu hadiah. pakai itu yang tadi juga mikir gitu. Jadi kayak Cuk, Teteh, ini nangis anaknya gitu. Katanya sih nggak dapat hadiah gitu. Jadi kita nggak jelasinnya gimana gitu ya. Jadi karena nggak enaknya tadi, jadi ada berapa nih? 20. Udah langsung prit gitu ke warung beli apa yang bisa dibeli gitu ya. Itu sih yang kemudian jadi tantangan gitu. jadi harus tebal juga rekeningnya ya. Semakin tebal mudah-mudahan juga ya ada jalan-jalan keran-keran yang dibuka kalau kata Mbak Dayangnya. Semakin banyak keran semakin banyak pemasukan gitu. Amin. Kalau untuk di komunitas ini sebetulnya saya masih anak bawang sekali ya. Mungkin kalau di antara banyak murid itu menurut Mbak Dayang saya paling paling nakal ya. Nggak pernah update tentang ini gitu ya. Ya itu pokoknya saya minta doanya semoga saya bisa terus betah dan berproses ya bersama orang-orang hebat di room ini gitu ya di komunitas ini. Iya ini soalnya Mbak Milau udah nemu playground yang menyenangkan gitu ya untuk dipakai main ya alias cari tempat menabung amal gitu ya disini ya emang kualitasnya di rumah baca ini semoga nanti bisa menebarkan manfaat lebih luas ya Mbak Milau dan semoga rejekinya berkah nanti juga bisa lebih luas lagi gitu membagi manfaatnya ada donator yang bisa lebih banyak lagi gitu ya untuk rumah bacanya. Baik ini dari tadi saya yang nanya karena saya juga penasaran gitu ya dengan bagaimana kiat-kiatnya sekarang silahkan buat teman-teman yang mau bertanya gitu ya mumpung ada narasumber yang bisa kita tanyain untuk sharing silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat ini saya belum cek ini di kolom chat tadi sudah ada pertanyaan yang masuk apa boleh oh ini oh enggak tadi Mbak Retno kayaknya ini sama si baby Mbak Ingin itu kan tadi Mbak Mila kan bilang disitu buku SDI baru WBAC ya saya kirim paket Sainsku ya saya kirim paket Sainsku soalnya kalau Sainsku kayaknya cocok gitu apalagi di daerah Lampung dan ternyata Mbak Mila ini puja kesuma ya putra Jawa kelahiran Sumatera ternyata orang ini ya nah ini Bu Mbak Eni mau kirim Ratu Mbak Mila Alhamdulillah jadi dapat dua buku nih malam ini ada buku Sainsku ada buku Ratu dari Bu Eni jadi kalau Sainsku nanti semoga anak-anak itu kalau di Lampung kan masih banyak hutan ya mereka nanti belajar ekosistemnya juga bagus belajar biar enggak nanti Mbak Mila kalau misalnya bagi-bagi doorpress karena mereka sudah sibuk dengan eksperimennya udah enggak ingat lagi nih ada yang kiri SDU Mbak Retno Mbak Mila Alhamdulillah saya bersyukur sekali dipertemukan ada sahabat saya disini ada Mbak Daeng Nurlita Daeng dan Mbak Desna yang saya lihat ya ada satu lagi Mbak Nyayu yang mendapat tiga buku malam ini Mbak Daeng Mbak kalau ada Mbak Daeng lagi sih Aduh Daeng Abu Hira ini terlalu cinta sama Mbak Daeng disebut terus namanya kelihatan di depan saya Mbak Daeng menjadi Mbak Daeng menjadi wasilah kebaikan insya Allah amin 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 jadi tiga buku ya Mbak Mila ya Sayanku Ratu sama STU ya nanti tinggal kirim alamat kirim ya Mbak Mila ya jangan lupa insya Allah dari Mbak Eni Bu Hira dan Mbak Retno insya Allah baik ini ada satu pertanyaan di kolom chat Mbak Mila saya bacain ya boleh silahkan Mbak Mila apa saja yang perlu disiapkan untuk rumah baca selain buku itu sendiri apa aja Mbak Mila yang perlu insya Allah ya ini pernyataan pertanyaannya sangat inspiratif yang pertama tentu kita harus tahu why-nya apa kenapa karena why inilah kalau di ilmu NLP ya why inilah yang kemudian bisa menjadi penguat kita saat kita terpuruk saat kita mau jatuh saat kita mau udahlah kayaknya udahan lah kayak gak berguna lah apalagi ada cercaan gitu kita bisa kokoh berdiri tegak tanpa terhantam oleh yang lain tertindas maka why-nya apa why-nya itu tentu berhubungan dengan diri dan juga secara kelembagaan kenapa karena kalau kita sudah membawa lembaga atas nama taman baca ini orang akan memandang kita itu bukan atas nama pribadi tetapi taman baca semuanya tadi taman baca kelembaganya maka perlu melis why-nya itu ya tujuannya lah bahasa sederhananya apa sih tujuannya ataukah ingin dikenal ingin dapat pujian dan sebagainya karena kalau why ini atau balik ke niat tadi ya tujuannya tidak kuat maka akan goyah yang kedua karena why ini kuat jadi percaya dan yakin bahwa Allah akan ngasih lahisullah ya tasim dari riski yang gak disangka-sangka dan itu terjadi pada malam hari ini dengan Mila Mila gak pernah terbayang ada yang mau menginfakan bukunya tiga paket bahkan ya itu gak terbayang uh dayeng gitu ya gak pernah terbayang dan subhanallah ini terjadi gitu kemudian yang kedua kita perlu mentor atau setidaknya orang yang pernah berpengalaman di bidang itu pada waktu itu Mila berkomunikasi walaupun tidak tetap muka tapi melalui WA dibimbing akhirnya teman-teman sahabat-sahabat bunda-bunda semua kalau memerlukan gitu ya bantuan Mila di dunia desain grafis ayo mangga Mila bersedia untuk membantu membuatkan flyer penerimaan donasi buku ataupun juga secara promosi ya nanti coba Mila akan promosikan gitu ayo dimanfaatin bagus-bagus konsultasi terkait rumah baca japri juga boleh ya Mbak Mila boleh silahkan kemudian juga relasi itu penting bagi Mila kalau sejauh ini Mila memandang bahwa hari ini itu kita gak bisa sukses sendiri tapi harus punya relasi tapi relasi yang seperti apa relasi yang bisa membantu kita membantu kita bukan hanya bisa bermakna di dunia tetapi juga bisa bermakna di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan saya yakin SDI ini di berkah mulia ini menjadi salah satu wadah yang bisa kita manfaatkan karena SDI ini juga Mila kenal dengan orang-orang hebat di seluruh Indonesia gitu ya subhanahu wa ta'ala jadi ketika Mila nanti ngisi training gitu ya ke mana Bunda Ira di Surabaya misalkan di Jawa saya mau mampir gitu itu jadi bagian dari silaturahim ya jadi relasi penting relasi dari mana tentu dari orang-orang terdekat khususnya memang orang tua ya orang tua yang harus meridoi ya karena bagi Mila karena yang belum menikah ya harus orang tua itu menjadi yang utama biasanya waktu itu nanya menurut Bunda gimana kalau aku mendidikan teman baca untuk apa awalnya Bunda ibu kami gak menyetujui karena masa S1 mendidikan teman baca gitu dan sebagainya terus gimana pekerjaan dimana Lampung akhirnya setelah dikuatkan dan sebagainya yaudah gak apa-apa dan sudah diyakinkan bahwa selama buka teman baca aku gak akan minta uang sama Mama jadi untuk agenda-agenda pertama Umi ya gak pernah gak akan minta walaupun pada akhirnya ya mereka tahu yang bilang gak punya duit nih katanya yaudahlah nih punya duit-duit katanya seringnya begitu dan masih menyusahkan ya kemudian juga yang selanjutnya kolaborasi jadi kita kan gak bisa tuh gerak sendiri ya untuk ngantar proposal untuk ngantar apa ada orang-orang yang mau kok ada orang-orang yang bersedia membantu memberikan sumbang sihnya walaupun hanya lewat media sosial titip sih promosiin di WA-nya titip sih promosiin di media sosialnya dan sebagainya kemudian yang terakhir tentu hubungan kita dengan aparatur desa itu harus baik kalau hari ini kita belum pernah silaturahim ke Pak Lura gitu ya terus sekalipun ke PRT ya boleh atuh ya PRT jadi menyapawe gitu ya menyapa terus juga menurut PRT gimana kalau buka taman baca disini bagus itu ayo lanjutkan langsung belailah langsung bawa buku-bukunya ke depan rumah kan misalkan misalkan salam buat PRT-nya ya Mbak Mbak iya insya Allah iya insya Allah iya insya Allah ditunggu ya insya Allah tapi saya mau ke Makassar dulu tuh insya Allah baik insya Allah begitu ya Mbak Eli tadi yang nanya ya Mbak Eli ini juga lagi lagi kepengen buka rumah baca juga ini Mbak Mila semoga nanti dari inspirasi Mbak Mila bisa bergerak untuk segera bergerak gitu ya membuka rumah baca disana sebentar Bunda iklan dulu kalau mau dibuatkan logo boleh silahkan ke Mila itu free untuk sahabat SDI ya Masya Allah lu flyer tadi ya Mbak Mila konsultasi bagaimana membuka rumah baca juga boleh ini sudah di-share sama Mbak Daeng nomornya Mbak Mila nanti bisa di-share sama teman-teman ada di kolom chat bisa dilihat nomornya Mbak Mila baik ini saya lanjutkan dua pertanyaan selanjutnya Mbak silahkan ini dari Mbak Laylatul Mujizat Afan Mbak mau tanya supaya bisa mengumpulkan buku selain via metros gimana lagi Mbak seperti yang diajarkan Mbak Daeng sekarang di KCA komunitas cinta anak Lampung jadi saya menjapri guru-guru yang berpengaruh gimana maksudnya contoh dia itu penulis Alhamdulillah Mila kenal dengan beberapa penulis anak di Lampung yang beliau itu juga bukunya diterbitkan di Sigma ada namanya Mbak Mbak Anissa Izzah Izzah Anissa Mbak Naki dan sebagainya itu Mila Japeri Mbak boleh dong ini di-share ke teman-temannya akhirnya beliau mengirim ke grup penulis jadi wah saya mau dong jadi kemarin itu waktu buka 2019 itu ada yang ngirim dari kota Surabaya kalau tidak salah itu terus sama ada yang di Sulawesi juga mengirim satu paket itu sampai 150 ongkirnya tapi belum mengirim dan itu subhanallah ya buku-buku yang insya Allah bermanfaat terus juga ke dosen-dosen Mila dapat sekitar 120 cerpen anak dari dosen itu ternyata dosen membuka setan di kampusnya bagi mahasiswa yang punya buku layak baca untuk anak SD silahkan tampung di sini akhirnya Mbak Mila ini sudah terkumpul jadi relasi-relasi itu yang kemudian harus kita jaga kalau di sini ada 82 orang nge-share punya misal Bu siapa nih yang saya kenal konten izin pinjam namanya Bu Konita Bu Konita Tajudin ini sudah mau buka taman baca buat flyer dikirim di WA teman-teman kemudian teman-teman buat jadi status WA dari 80 status WA ini bisa jadi Allah kirimkan pundi-pundi buku atau juga pundi-pundi infak jadi ada support system yang perlu diselaraskan direstarikan di KCA atau di SDI ini jadi gerak aja gitu ya Mbak Mila mana peluang yang bisa diambil ya kita ambil gitu ya pokoknya Bapak Permah udah lewat disini kayaknya kalau mau share Alhamdulillah enggak ya juga enggak apa-apa gitu ya betul Mbak Mila ini kalau misalnya dapat buku gitu ya kadang kan kita cari gitu ya ada yang kira-kira enggak sesuai enggak itu di ini dulu enggak Mbak di sortir dulu gitu ya betul biasanya kami ada apa namanya file khusus ya buku-buku yang kemudian dari penerbit apa kemudian dari pengirimnya siapa juga yang mendonasikan sampai kepada alamat donasi terus kemudian ini ada beberapa juga buku yang mengandung ya kayak kasmaran cinta begitu ya dan berbau horor juga ada kita sortir kita enggak tampilkan oh ya benar memang harus disortir karena ke anak-anak kan harus dipilah mana yang sesuai terus Mbak Mila ini selain kegiatan yang besar tadi ya yang sebulan sekali di bukan ketiga itu ada peminjaman buku untuk dibawa pulang enggak Mbak kalau sejauh ini kita pernah sih tapi enggak kembali bukunya akhirnya kita boleh baca terserah mau sampai jam 11 boleh jam 12 boleh nanti pulang kesini lagi bawa makan boleh sore mau kesini boleh jadi diperbolehkan tapi kalau minjem kita belum karena tadi banyak yang karena mereka menyampaikan ke orang tuanya teh mama aku dapetin dari Temila jadi akhirnya di aku namanya anak-anak ya Mbak Mila kadang kan belum ngerti kalau itu dipinjem harus dikembalikan betul sekali betul iya kalau saya sendiri disini soalnya ibunya yang biasanya pinjem ke rumah jadi saya catat betul adakah yang mau raise hand ini masih ada waktu mumpung ya teman-teman kalau ada yang mau raise hand untuk nanya silahkan sementara saya nunggu saya baca lagi yang dari kolom chat ya Mbak Mila siap enggak ini dari Mbak Siti R Afwan Tehmila mau nanya kalau pengen buka taman baca tapi rumahnya kecil dan enggak ada halaman gimana nyasatinya ya Mbak kalau Mila analogikan kita mau beli galon dengan galon yang harga yang ada grand itu ya yang bermerek dengan galon isi ulang atau yang juga apa namanya air minum gelasan itu bahkan sampai yang mungkin botolan gitu ya dalam keadaan kita haus mana yang akan kita pilih sementara duit kita enggak cukup untuk beli galon yang seharga berapa liter 10 liter itu kira-kira kita akan memilih apa nih yang kecil ya yang kecil walaupun itu enggak seberapa buat apa namanya memenuhi dahaga kita haus kita tapi kita sudah berikhtiar bahwa yang kecil saya punya uang segitu untuk beli yang kecil yaudah saya ambil aqua gelas sama dengan hanya buka taman baca enggak ada ketentuan yang juga untuk rumah baca taman baca harus sekian sekian-sekian tapi ketika kita semua punya rumah kecil gitu ya karena emang berproses yaudah 5 buku diajarin aja yang mereka baca sambil berdiri lah dan sebagainya itu jadi kebahagiaan dan itu bisa jadi jalan Allah ada pejabat yang ngelirik kayaknya rumah Mbak Sri ini perlu rumah besar teman baca langsung dilaporin ke Pemda butuh bantuan Masya Allah ya Masya Allah ya dan saya memimpikan itu ya kan kalau pertunangan Allah mah enggak ada yang disangka-sangka ya gitu betul-betul ya kita bergerak dari apa yang kita bisa ya Mbak Mila apa yang kita punya gitu enggak usah nunggu sempurna betul memanfaatkan segala sumber daya yang ada Masya Allah betul sekali disini pun sama di Bandar Lampung Mila buka aja teman baca walaupun enggak ada di share-share gitu ya tapi ketika ada anak ketangga deh sini-sini-sini akhirnya mereka ngaji disini empat orang akhirnya setelah ngaji mereka baca jadi mulai dari apa yang ada tak perlu menunggu semuanya ada apalagi mengada-ada gitu ya mengutip salah satu teman ya baik saya lanjut lagi ya Mbak Mila ya ada pertanyaan lagi ini dari Mbak Saniti Paut Amanda untuk perawatannya sendiri gimana teh dalam merawat buku-bukunya dan bagaimana cara mengajak masyarakat di awal pas buka taman baca itu agar mengajak anak-anaknya untuk baca di taman baca kita mungkin ini ya Mbak Mila ya yang jadi ketakutan kita gitu nanti kalau ditolak gimana nanti kalau enggak dituju gimana gitu mungkin ya Mbak ya jadi satu bulan sebelum agenda di launching Mila itu maraton ke tokoh agama tokoh seniman tokoh pendidikan ke Kiai ke aparatur desa di Silatul Imin aja walaupun pada awal-awal kikuk ya Geng ngomong apa gitu ya masih ibaratnya anak-anak enggak ada guna ibaratnya tapi punten Pak gitu sepertama kesini mau siaturahim yang kedua mau Mila mau ada rencana Pak buka taman baca sebagaimana kita ketahui bahwa disini anak-anak itu kan perlu adanya wadah untuk membaca gitu ya dengan bahasa yang tentunya santun ya terus kemudian menurut Bapak gimana nih jadi tanya menurut Bapak gitu jadi kayak seakan-akan dua-dua diminta idonya gitu walaupun kita udah punya konsepan kan gimana caranya dia closing mendukung kita kan ibaratnya tapi ya bagus sih ada yang begitu responnya ada yang antusias begitu ada terus yang antusias itu kita pepet terwu sampai kemudian dia mensosialisasikan di sekolahnya yang paling mengharupkan adalah ada tokoh agama yang dia datang ke masjid Assalamualaikum gitu langsung langsung apa namanya kan biasanya Inarillahi atau apa namanya Gotong Royong gitu ini diberitahukan kepada seluruh masyarakat Kuningan Sari besok Taman Baca Pak Jalal dibuka gitu jadi hari jam 6 jadi yang jadi corong corong kita gitu ya corong kita kalau kita ngomong di masjid sapa lo tapi kalau Pak Lurah yang ngomong Pak RT madu kan jadi disambut gitu ya benar benar cari dekingannya gitu benar benar kerjasama dengan pihak terkait itu memang yang kita butuh support kesana gitu ya meskipun gak support ngasih buku tapi paling gak support kegiatan-kegiatan yang ada gitu ya Mbak Mila bisa buat jualan dengan caranya Mbak Mila keren ini yang kemudian jadi PR Bunda Bunda Hasna ya ini namanya ya ini yang jadi PR sampai Mbak Daeng pun gedek gitu ya ini anak kok gak nurus sama gue gitu kan ya itu Mila karena satu sisi Mila bekerja sebagai salah satu karyawan ya dan itu memang bekerjanya di dunia apa namanya digitalisasi dunia komputer dunia media sosial jadi kalau untuk apa namanya mempromosikan produk-produk SDI itu kayak waktunya itu terkuras di sekolah gitu ya tapi walau begitu kita masih tetap kan gue karyawan masa update jam segini jadi masih menjaga etitude lah dan tentunya itu nilai-nilai keprofesionalan harus dijaga gitu jadi kalau update itu sebelum subuh atau enggak setelah jam 4 gitu ya kalau jam-jam sekolah itu ya paling SW-nya agendanya agenda sekolah gitu terus kemudian biasanya Mila juga memanfaatkan blog untuk menulis tapi akhirnya nanti diambil dari buku ini dan sebagainya gitu tapi kalau secara pure seperti Mbak Daeng Bunda Ira dan teman-teman semua gitu ya belum gitu ya karena mentalnya masih ada mental block mungkin enggak gue closing karena seumur-umur Mila belum pernah jualan gitu ya jualan yang online kenapa? karena Mila cukup trauma Bunda Ira jadi pada ini sebetulnya yang menjadikan mental block ini terjadi karena Mila trauma jadi 2013 itu sampai di 2014 akhir ya Mila itu ikut salah satu platform MLM gitu ya dan itu menghancurkan diri Mila secara spiritual khususnya ya secara ahlak juga secara nilai juga hancur pada waktu itu semester 4 akhirnya dan saya berdoa gini ya Allah kalau memang kata Allah ini subhat penghasilannya jangan pernah ada orang yang closing dengan dagang saya itu jadi jual satu produk yang kalau orang gabung kita dapat seseran komersinya gitu ya komisinya terus kemudian setelah Mila berjalan satu tahun gak ada satupun orang yang closing terus kemudian yang kedua Mila doa sama Allah ya Allah kalau memang gak baik gantikan yang terbaik akhirnya di akhir bulan Desember tepat di 2014 Mila ditawari untuk ngajar guru ngaji di salah satu TPA di kota Bandar Lampung akhirnya dari sana Mila gak akan lagi sayang jual-jualan yang begitu lah ya yang sistemnya ada leader ada apa nah itu Mila masih trauma walaupun Mila percaya gitu ya bahwa disini bukan barang yang tidak diharamkan gitu ya dan sebagainya tapi mungkin karena traumanya tadi yang belum terselesaikan nah mungkin bisa kepada Bondaira di psikolognya dibagi ya mungkin seperti apa nih mental yang harus dibangun gitu ya ini nanti tugasnya Mbak Dayang ini dipepet terus Mbak Mila nanti ngobrolnya ya Mbak Mila siap Bunda terima kasih banyak atas kesediaannya karena begini Mbak Mila saya itu sangat menghargai sekali ya terkait apa yang disampaikan Mbak Mila bahwa kita itu tetap harus jaga eticut ya terkait dengan profesi kita karena itu terkait dengan profesionalitas ya etika ya sama kayak saya jadi saya itu juga tetap jaga batasan gitu kapan saya harus share status kapan dan model status yang saya share juga seperti apa gitu karena bagaimanapun saya punya profesi yang memang profesi itu mengharuskan saya itu jaga nih jaga sikap jaga etika karena itu bagian dari empati ya bagian dari keterampilan literasi kita juga dalam bermasyarakat itu sendiri jadi saya sepakat dengan Mbak Mila terkait ini cuman nanti kalau misalnya terkait bagaimana sih SDI itu dan kemudian Mbak Mila kayaknya juga masih ada mental block di situ nanti saya bantu deh nanti kita lapri ya jadi sering-sering lapri seperti itu terima kasih Bunda yang kedua juga yang jadi Mila kan memang bergeraknya di dunia trainer ya trainer terus juga slide powerpoint gitu kalau kemudian statusnya isinya SDI jadi kayak powerpointnya hilang gitu ya dan sebagainya itu lebih ke manajemen diri sih mudah-mudahan bertemunya Mila dengan teman-teman jadi tambah semangat dan juga mudah-mudahan Mbak Day yang selaku leader kami ya inspirator di Lampung itu bersedia untuk membimbing saya ya khususnya gitu gitu terima kasih Bunda dan teman-teman ini kata Umi Kanita hari ini closing tiga Mbak Mila katanya halo baik baik saya lanjutkan lagi ya Mbak Mila masih ada waktu sebelum jam 9 Mbak Ivi ya disini jadi ini dari ada pertanyaan dari Mbak Umu Bunda Umu program rumah baca apa saja Mbak Mila mungkin tadi sebenarnya sudah disebutkan Mbak Mila ya program-programnya ya bisa di review kembali mungkin Mbak Mila ya pertanyaannya sangat bagus ya kalau untuk programnya sebagainya gak ada yang sempurna atau yang menginspiratif gitu ya biasa aja gitu main kelere main bulu tangkis main apa lagi main apa tenis bukan tes meja tadi tuh yang saya sebutkan itu bulu tangkis terus juga ada main yang bola kecil itu bola bekal ya terus juga kadang-kadang ada gambaran itu yang rek mereka yang mesti happy aja lah gitu ya dan mereka ada yang bawa handphone biasanya A.A. adek kalau ke sini tidak bawa handphone kan mau foto nanti dikirim aja akhirnya hp-nya disimpan ditaruh di lemari nanti diambil lagi boleh gitu gitu sih Bunda ya memang hp ini salah satunya yang jadi pengalis sekarang ya betul sekali karena kan mau selfie Mbak In iya nanti ada sesi foto sendiri baik itu ya Bunda umum nanti program-programnya kalau mau tanya lebih detail bisa beri ke Mbak Mila lagi ya baik ada pertanyaan lagi dari Bunda Chandra Damayanti Mbak Mila mau tanya untuk menyortir buku-buku bagaimana gitu bagaimana menyortirnya Mbak ya terima kasih ini pertanyaannya pada awal-awal memang sulit ya menyortir nyortirnya ini gimana ya karena belum pernah menyortirnya biarnya kita buka di halaman awal ya terlebih lagi saat di covernya jadi kalau covernya misalnya gak menutup aurat gitu ya ada seksi terus juga ada kalau film buku animasi itu kartun-kartun tuh kayak laki-laki dan perempuan kayak pepetan gitu ya terus juga kayak menampilkan aura-aura yang berbau syahwat begitulah itu dipisahkan kemudian Mila bantuannya biasanya dengan adik-adik dengan adik-adik baik itu yang ikut maupun dengan adik-adik di rumah karena ada empat orang di rumah ya yang masih apa namanya single di rumah ya adik-adik Mila terus mereka yang baca oh ini tuh kayaknya gak bagus deh ada bahasa-bahasa love-love-nya gitu oh ini kayak sebagainya itu dipisahkan tapi kita memang tidak belum pernah sih kalau membakar ya membakar belum pernah cuma disumputin aja jangan sampai ketahuan terus kemudian menyontitnya seperti apalagi saat kita membuka donasi itu pun bisa dikasih not buku yang diterima sesarannya adalah untuk SD untuk umur sekian gitu jadi orang kalau mau donasi oh iya dia gak masuk doang gitu udah sadar sendiri dengan remindernya gitu ya biar dibantu sortirnya yang sesuai kebutuhan ya Mbak Mila lanjut ke pertanyaan berikutnya Mbak Mila ya ini dari Bunda Eni ya ya benar Mbak Mila ada waktu khusus ya untuk share taman bacanya ke publik melalui social media misalnya apakah rutin dan di akun khusus atau pakai akun Mbak Mila aja di awal-awal kami buat taman baca smart itu akun Instagram tapi ternyata di 2020 itu ada yang ngambil ada yang mencuri ininya passwordnya sama emailnya jadi pas kita login Anda bukan pemilik akun aduh kumaha kata saya terus akhirnya ada gak apa-apa lah gitu akhirnya pakai akun pribadi pakai akun Mila smart seringnya gitu terus kemarin pas dapat penghargaan dari gubernur kayaknya kudu nih gitu kudu buat lagi hanya buat lagi tapi ditambah angkanya di belakangnya 29 kemudian karena Mila juga basicnya adalah jurnalis punten ini hanya untuk diketahui internal aja ya jadi Mila jadi salah satu kontributor juga di beberapa portal berita di Lampung jadi kalau agenda ini izin diliput jadi gak apa-apa ya Mbak Dayeng Bunda Ira gak apa-apa gak apa-apa Mbak ah siap-siap senang saya kalau diliput biasanya Mila mengapresiasi dengan diliput dikirim karena memang dekat cukup dekat dengan beberapa redaktur apa namanya portal berita jadi Bang ada rilis yang Mila buat akhirnya beliau jadi makeover gini Mila sep gitu ya Alhamdulillah belajar itu belajar untuk cara membuat angle rilis dan sebagainya terus kemudian kedua karena Mila juga basicnya desain grafis jadi Mila biasanya buat laporan gitu hari ini teman baca semat mengadakan bla-bla gitu biasanya dibuka dibuat desainnya di powerpoint ya powerpoint kan gak harus online ya terus kemudian di satu waktu Mila share secara berkala seret-seret-seret gitu ya kalau untuk saat ini memang kita belum boleh secara langsung ya mengadakan tepat di April 2020 sampai di akhir 2021 kemarin itu kita belum pernah mengadakan agenda besar tapi kalau agenda kecil-kecil yang baca-baca itu diperbolehkan cuman memang gak di-share kenapa karena instruksi dari Pak Lurahnya tidak boleh ada kegiatan ketemu akhirnya siapa siapa akhirnya pas kemarin dapat penghargaan di gubernur saya kirim kalau bapak-bapak dan pengurus di kampung Alhamdulillah Alhamdulillah walaupun ya Allah saya juga gak tahu dari mana banyak yang bertanya Mil gimana bisa ini emang punya orang dalam saya juga gak tahu orang dalamnya mungkin cuman Allah itu sih benda yang bisa jadi selama itu selama pandemi kemarin itu yang gak ngadakan yang dipekan ketiga setiap bulan itu ya Mbak Mila cuman kalau ada yang datang ya tetap diterima gitu ya Mbak Mila betul sekali ini ada pertanyaan lanjutkan ya Bu Ira amin ini usul bagus ini kayaknya kita harus ketemu sama Pak RT ini ya Pak RT itu walaupun agak-agak serem dia juga punya kebijakan mempengaruhi nilai pabrik alam aja buat Pak RT-nya Mbak Mila Mbak Mila ini ada pertanyaan lanjutan dari Bunda Eni tadi Mbak Eni jangkauan pembaca untuk warga komplek aja atau bisa sampai berapa jauh Mbak maaf tadi telat masuk 11 desa itu terjangkau jadi kurang lebih berapa desa itu kalau keliling 1 jam capek ya lebih kurang lagi 1 jam lagi untuk sampai ke desa paling ujung aja kita butuh waktu 3 jam Masya Allah mereka datang Mbak Mila mereka datang 3 jam lampung Mbak In lampung Mbak In saya itu bayangin di sana kayak apa ya perjuangannya sampai datang rumah bacanya 3 jam yang paling jadi tantangan adalah disana desanya masih tanah merah Bunda jadi kalau hujan-hujan yang mereka jalan Masya Allah benar-benar niat yang datang itu ya pokoknya terharus saya juga sampai kita mikir kok dia mau padahal nggak dikasih duit itu bagian dari risiko lebih berharga daripada duit yang masuk ilmunya insya Allah terus apalagi ini saya kita fotonya onda itu itu kelakuannya itu saya kurang begitu paham dengan Jawa tapi kalau saya ini ngerti lah ya kepada yang yang sudah ngomong Jawa berarti ini ya Mbak kalau berarti kalau Teh Milah itu berarti orang Bandung ya turunan Sunda betul kalau si Jeng keturunan Jawa Makassar oh Makassar oh iya dah ya lupa jadi semuanya ini anak-anak puja kesuma kecuali si Deng keturunannya Makassar terakhir apa keturunan Sumatera Mbak In puja kesuma iya guyonannya disuruh dandan dulu karena mau dipoto nanti diliput sama Mbak Milah iya iya baik sudah sudah tidak ada pertanyaan di kolom chat waktu juga insya Allah 10 menit lagi menuju jam 9 WIB ya kalau disini ya ya betul sudah tidak ada pertanyaan kah ini dari teman-teman kalau tidak ada saya kasih kesempatan untuk Mbak Milah silahkan menyampaikan closing statement untuk hari ini supaya kita ketularan semangatnya monggo Mbak Milah Bismillahirrahmanirrahim untuk jadi orang hebat enggak harus kita memulai dari hal-hal besar tapi mari memulai mari menuai gitu ya karena kita enggak pernah tahu gitu amalan yang mana yang akan menghantarkan kita ke syurganya gitu ya bisa jadi kita bertemu dengan anak-anak bisa jadi kita mendonasikan buku ini yang menjadi amal terbaik karena seorang Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa berzikirlah engkau dimanapun engkau berada di pasar di rumah di jalan dimanapun engkau berada karena engkau tidak akan pernah tahu zikir yang mana yang akan menghadirkan ampunan Allah mendatangkan ampunan Allah mudah-mudahan dengan kita berkumpulnya disini Allah hadirkan ampunan dengan kita berkumpul disini Allah juga mencurah-curahkan rahmat dan mudah-mudahan dengan rahmat itu bisa menghantarkan kita berkumpul bersama Rasulullah s.a.w. itu aja sih saling mendoakan juga terakhir bunda izin membalik informasi jadi di pekan ini tepat di tanggal 23 Mila dan tim Slepku Sehat membuka pelatihan desain grafis selayaknya itu ada registrasinya 69 ribu dari 20% 69 ribu itu akan didonasikan untuk program ini ya wakaf bersama Mbak Daing dan tim KCA Lampung seperti itu tanggal 23 ya Mbak Mila hari Ahad yang mau ikut silahkan menghubungi Mbak Mila di nomor yang tadi sudah di-share ya di kolom chat baik Mbak Mila terima kasih jasa kilahu khairan atas sharingnya malam ini yang benar-benar menginspirasi semoga nanti menguatkan lagi teman-teman yang sudah kepingin membuka rumah baca supaya mengambil langkah kalau tadi katanya Mbak Mila pengandainnya kalau ada galon ada botol ada kelas kecil kalau kita hanya punya uang sedikit maka tidak apa-apa kita beli kelas kecil asalkan ada langkah yang kita ambil terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir malam ini pada acara Spirit Time semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah dari acara hari ini insyaallah begitu mohon maaf atas segala hilah dari saya kita tutup acara Spirit Time hari ini dengan membaca hamdallah alhamdulillah alhamdulillah wassalam warahmatullahi wabarakatuh boleh izin berfoto bun